Halo pemirsa hidup sehat, nah itu tadi adalah tentang vitalitas pria dan juga hubungannya dengan kesuburan. Iya, ternyata banyak banget ya pengaruhnya, usia tadi, kegemukan. Sebenarnya tapi nih sudah ada dokter Samuel Utoro spesialisisi klinik, halo dokter. Halo dokter, ini dok banyak sekali pasti nih masyarakat-masyarakat yang ingin bertanya nih dok, sebenarnya bisa disiasati gak sih dok? Tadi kan ada tuh beberapa faktor yang memang kita tidak bisa menghindar, kayak misalnya usia, nah itu bagaimana sebenarnya caranya untuk meningkatkan stamina dan juga vitalitas, terutama pada pria. Nah tapi nih dok banyak juga nih mitos atau fakta yang beredar di masyarakat, kita bahas dulu ya. Yaitu yang pertama itu adalah konsumsi kopi pada pria itu dapat meningkatkan vitalitas. Fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta, jangan lupa ya ibu-ibu di rumah setiap pagi sediain dok bapaknya kopi. Tapi seberapa banyak nih dok? Jadi gini, si kopi ini sebenarnya tidak langsung terhadap hormon pria, hormon pria itu kan testosteron ya, tapi kopi ini mengandung namanya kafein. Kafein itu punya efek stimulan, stimulan itu merangsang, jadi prianya menjadi lebih segar, lebih bugar, dia lebih gak ngantukan, dia lebih waspada, jadi kalau ketemu dengan pasangannya, dia akan lebih mudah terangsang. Lebih mudah timbul gairahnya, karena tubuh dia terasa fit, terasa bugar. Oh ada ini gak dok misalnya kayak racikannya khusus harus seperti apa, misalnya mungkin gak boleh pakai gula atau seperti apa? Oh jelas, yang jelas minum kopi yang terbaik adalah black coffee, kopi hitam. Oh kopi hitam. Tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Oh oke. Jadi kopi hitam itu kafeinnya bagus. Dalam satu hari nih dok, mesti dikasih berapa cangkir nih, ibu-ibu mesti ngeracik berapa cangkir nih buat pasangannya. Maaf ya dokter semangat ya. Maaf ya di sana nih ya. Bapak, nanti saya bikin kopi. Berapa cangkirnya? Jadi cangkirnya itu yang penting jangan berlebihan. Satu cangkir kopi kira-kira kafeinnya 80 miligram. Sementara batas maksimal minum kafein satu hari itu gak boleh lebih dari 400 miligram. Jadi maksimal 5 cangkir. Cangkir loh, bukan gelas. Cangkir loh, cangkir ya. Cangkir, jadi yang bagus itu berapa? Ya pagi, siang, sore. Tapi hati-hati, kafein itu tadi saya bilang, merangsang, menstimulasi. Jadi dia itu bisa gak bisa tidur kalau minumnya kemalaman. Tapi ada juga orang yang tidur, tidur aja minum kopi gitu. Dok, kalau penderita jantung tetap boleh minum kopi itu? Hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau buat penderita jantung, lain lagi. Ini kan jantungnya kalau bisa tidak terbebani. Sementara kafein itu akan membebani jantung. Denyut jantungnya akan berdebat. Dan ingat, ada orang tertentu minum kopi, walaupun sedikit dia akan berdebat. Jadi sebaiknya yang penderita jantung jangan minum kopi. Oke, nah dok ini juga banyak banget nih. Aduh ini umum banget ya, kalau katanya konsumsi daging kambing itu bisa meningkatkan vitalitas pria. Ini fakta atau mitos? Dokter. Jangan jauh dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Nah itu tadi adalah olahraga-olahraganya ya. Yang bisa meningkatkan vitalitas ya pastinya. Nah tadi ada pertanyaan dari Intan nih ya. Apa di Intan pertanyaan nih? Tapi sebelumnya kita kasih informasi buat pemirsa yang mau bergabung bersama kami. Bisa langsung aja telpon ke nomor yang ada di bawah ini. Iya, bisa langsung tanya-tanya langsung sama dokter. Oke. Kayak ini gimana nih? Tadi ada mitos yang beredar mengenai konsumsi daging kambing. Itu bisa meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta dokter? Itu mitos. Oh mitos. Iya, jadi sebenarnya ini masalah persepsi. Jadi perasaan orang yang makan daging kambing. Iya, orang itu langsung jadi panas. Iya, itu memang benar. Karena daging kambing itu termasuk golongan daging yang membentuk panas di tubuh pada waktu dia dicerna maupun pada waktu dia di metabolisme. Metabolisme itu di urai di dalam saya. Nah, itu membentuk panas tubuh lebih tinggi dibanding daging yang lain. Nah, ini persepsi orang sebenarnya bukan hubungan kegairah, tapi lebih ke hubungan panas tubuh yang disebut termogenesis, membentuk panas. Nah, dia karena pikirannya udah rada-rada ke arah sana, jadi berasa panas, langsung pikirannya ini meningkatkan gairah. Jadi merasa hot ya. Jadi ternyata sebenarnya bukan karena kambingnya ya. Bukan, itu dia. Karena mindsetnya aja emang besar aja. Oke dok. Oke, selanjutnya nih dok. Ini ada, di kita ada semangka. Buah-buahan ini ya, buah-buahan. Konsumsi semangka nih dok, katanya dapat meningkatkan vitalitas pria. Fakta atau mitos dok, dok? Fakta. Fakta. Perempuan juga bisa gak dok? Lain. Oh, lain. Perempuan bukan semangka. Itu apa dok? Oh, perempuan bukan semangka. Oh, perempuan. Oh, perempuan. Oh, gitu yaudah. Ini apel, bagi apel. Kenapa dok, kenapa dok? Ini, ini kenapa saya bilang ini fakta. Karena di dalam semangka, itu mengandung sat yang namanya citrulin. Mengandung likopin, mengandung beta-karotin. Antioxidan semuanya itu? Antioxidan kuat semua yang akan melebarkan pembulu darah, menjaga plak pembulu darah, penyumbatan-penyumbatan. Tapi yang penting lagi, citrulin itu. Citrulin itu punya efek melebarkan pembulu darah. Dan dia kalau melebar, pria itu gairahnya akan meningkat kalau aliran darah ke kemaluannya itu melebar. Dia akan melebar sehingga aliran darah yang lebih lancar pada saat itulah dia gairahnya akan lebih tinggi. Salah satu contoh, satu merek obat, itu fungsinya adalah melebarkan pembulu darah di kemaluan si pria. Nah, ini cuma, ini kan dari bahan makanan alami ya. Jadi Anda nggak bisa cuma mau bertempur terus makan semangka. Bertempur, mesti berapa buah semangka yang disediakan. Mesti rutin makannya. Kalau yang bahan makanan alami gini harus rutin. Jangan hanya sekali-sekali pada saat dibutuhkan dia baru makan. Percuma. Oh, jadi harus continue ya dong. Iya. Ini ada lagi nih dong. Katanya ini ada juga di sini kacang-kacangan nih dong. Konsumsi kacang-kacangan katanya dapat meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta dokter? Fakta. Fakta. Oke, ya bawa pulang dulu yang ini. Teranis, menunggu. Gimana? Itu kenapa dong? Karena di kacang itu dia mengandung beberapa macam vitamin. Vitamin B6 itu akan meningkatkan gairah. Kemudian dia juga mengandung asam pola, meningkatkan gairah. Dan yang terpenting dia mengandung set asam amino yang namanya arginin. Arginin itu punya efek memang akan melebarkan pembuluh darah. Yang tadi seperti semangka, pembuluh darah di kemaluan prianya melebar, sehingga tingkat ketegangannya pun akan meningkatkan. Ini harus dikonsumsi secara rutin juga dong? Secara rutin. Makanlah kacang-kacangan. Setiap hari paling enggak satu genggam tangan. Satu genggam ya. Nah ini setelah kacang-kacang ada teh hijau. Tapi ada cabai juga nih. Nah ini sekarang cabai dulu ya. Oh cabai dulu. Biar sama, sama aku merah-merah juga. Dok, ini katanya mengkonsumsi cabai ini bisa juga meningkatkan vitalitas pria. Ini fakta atau mitos? Ini fakta juga. Fakta juga? Sering nyambel? Sering enggak? Kita mesti nyambel ya ibu-ibu. Kenapa sih dok? Kok bisa sih dok? Karena dia mengandung satu sat yang namanya capsaicin. Capsaicin itu punya efek memang satu, antioksidan kuat. Yang tadi saya bilang menghambat penyumbatan pembuluh darah. Kemudian dia punya efek juga akan melebarkan si pembuluh darah. Dan makan cabai itu memberikan rasa gairah. Itu yang paling penting. Oh gitu. Perempuan bisa enggak? Kan perempuan juga banyak yang doyan pedas-pedas. Ibu-ibu biasanya doyan nyambel. Perempuan bisa. Tapi lebih ke rasa panasnya itu makan cabai. Ini sebelumnya atau harus rutin dok? Ya harus rutin dok. Oh rutin juga. Pokoknya semua makanan alami ini enggak ada yang bisa hanya pada saat tertentu kita makan terus kita akan timbul gairah. Enggak ada. Ini harus rutin dimakannya. Oke. Nah ini tadi sudah saya angkat di dok. Teh hijau. Ya. Konsumsi teh hijau katanya bisa meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta dok? Fakta juga. Fakta juga. Karena dia mengandung sat yang namanya epigolokatekin galat. Itu punya efek sebagai antioksidan kuat. Dan dia mengandung kafein juga. Artinya dia akan memberikan rasa segar. Kemudian pembuluh darahnya semua akan terbuka. Pokoknya prinsip pada pria. Ingin gairahnya tetap terjaga. Karena aliran darah ke kemaluannya harus tetap terjaga. Jangan Anda makan makanan yang dapat menyumbat pembuluh darah. Itu kunci. Oh nah dok. Aku ingin nanya deh dok. Aku dengar banyak banget nih berita beredar. Katanya orang-orang yang suka ngerokok. Misalnya rokok-rokok mentol gitu. Itu bisa membuat orang jadi impoten. Ya. Itu fakta atau mitos? Benar sekali. Ini fakta. Bisa impoten. Karena rokok itu mengandung nikotin. Kemudian mentol itu min. Itu akan menekan produksi testosteron. Nah sementara sinokotinnya akan merusak dinding pembuluh darah. Sehingga apa? Aliran darah ke daerah kemaluannya akan terganggu. Kalau dia terganggu kan gak bisa gairahnya gak bisa timbul. Dan dia pria itu yang penting adalah tingkat ketegangannya. Iya betul. Nah lanjut nih dong ngomongin min. Ini min. Ini kita agak semakin tegang ya ngomongin. Dok ini tadi ngomongin min. Kalau misalnya konsumsi daun min itu katanya bisa meningkat. Eh menurunkan vitalitas pria. Mitos atau fakta? Itu fakta. Menurunkan. Iya. Kalau daun min atau min yang sudah diekstraksi. Itu memang akan menurunkan gairah. Jadi emang itu juga berarti harus dihindarin ya dok. Jangan banyak-banyak kalau konsumsi daun min. Yang lebih parah yaitu rokok yang rasanya min. Min itu malah justru makin parah lagi ya dok ya. Nah satu lagi nih dok berarti ini yang tadi apel. Konsumsi apel bisa dapat meningkatkan vitalitas pria. Mitos atau fakta? Kalau pria enggak ada hubungan mitos. Tapi ini lebih ke arah wanita. Wanita malah justru. Iya. Kenapa? Karena dia mengandung yang namanya pitoestrogen. Pitoestrogen itu hormon pada wanita yang akan meningkatkan lubrikasi di kemaluan wanita. Lubrikasi itu dia akan lebih mengeluarkan lendir. Ya betul. Itu. Nah oke. Selanjutnya. Selanjutnya dok. Kita punya tiram. Tiram. Ya. Konsumsi tiram itu katanya juga bisa meningkatkan vitalitas pria. Ini fakta atau mitos? Itu fakta sekali. Fakta? Fakta juga. Fakta sekali. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena kandungan kolesterolnya cukup tinggi. Akibatnya kalau kolesterol berlebihan justru kolesterol akan menyumbat ke mulut darah. Sementara di tiram sendiri bagusnya dia kadar sinknya tinggi. Sink itu salah satu mineral yang dibutuhkan untuk pergerakan sperma. Jadi orang-orang yang pria yang invertil disarankan makan tiram supaya kadar sinknya tinggi. Tapi di tiram itu untuk meningkatkan gairah dia mengandung yang namanya N-aspartan. Justru itu bagus untuk meningkatkan gairah. Kenapa? Karena dia produksi hormon testosteronnya akan meningkat. Kemudian pembuluh darah akan mudah melebar. Oh gitu. Tapi kalau misalnya yang udah jadi ini udah kayak saus tiram gitu. Itu ngaruh juga gak dok? Ini masalahnya saus tiramnya benar gak? Terbuat dari ekstraksi tiram. Kalau memang terbuat dari ekstraksi tiram itu benar. Tapi kan namanya orang jualan kita gak tau isinya. Iya betul. Nah kali ini yang terakhir nih dokter. Ada dark chocolate katanya bisa meningkatkan vitalitas pria. Ini fakta 100%. Kalau gitu yang ini 100% saya bawa pulang. Tapi ini ya harus dark chocolate 99% atau yang 100%. Bukan dark chocolate yang 60%, 50%, 70%. Karena itu masih ada kandungan gula. Kandungan gula itu justru akan berefek buruk bagi vitalitas seorang pria. Nah dark chocolate, kalau kita makan ini apalagi yang tipis-tipis seperti ini. Anda potes, Anda taruh di lidah, dia akan lumer sendiri. Rasa pahitnya itu memberikan ketenangan, kenyamanan. Ya satu. Kedua, di dalam dark chocolate itu mengandung satu sat asam amino yang namanya arginin. Arginin itu punya efek melebarkan pembulu darah. Jadi pembulu darah di kemaluan pria itu akan terbuka lebar. Aliran darah ke sana akan banyak. Hasilnya apa? Pada saat dia melihat sesuatu yang meningkatkan gairan. Gairannya itu langsung dia akan meningkatkan. Konsumsinya berapa banyak? Konsumsinya sehari itu tiga kotak. Oh tiga kotak. Tiga kotak, dan ini harus dikonsumsi tiap hari. Gak bisa dikonsumsi hanya sewaktu-waktu. Tiap hari Anda makan rutin tiga kotak. Itu akan meningkatkan gairah. Itu terbukti setelah berapa lama? Setelah Anda makan sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan. Dia akan timbul efeknya. Oh gitu, oke. Nah ini baiknya pagi, siang, sore, malam nih dok. Ya baiknya sore dong, sore menjelang malam. Sore menjelang malam. Jangan pagi-pagi, ini pagi-pagi berangkat kerja. Terus melihatnya bahaya bu. Kalau gitu sore menjelang malam, menyemilinnya coklat. 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 Oke, terakhir ini dong mungkin bisa kasih tips nih. Untuk ibu-ibu atau misalnya bapak-bapak yang ingin meningkatkan vitalitasnya dan juga spesial nih dari makanan nih. Prinsip ingin vitalitas pria tetap terjaga, pertama adalah dengan menjaga makanan, memilih makanan yang dapat membuka aliran darah. Itu pertama. Kedua, memilih bahan makanan yang dapat memproduksi testosteron yang tetap tinggi. Seorang pria mengalami andropos, penurunan gairah karena testosteronnya menurunnya terlalu cepat. Nah, menjaga itu kita juga memilih makanan-makanan tertentu. Seperti yang tadi, dak coklat, kemudian semangka, kemudian lagi yang penting apa? Sumber protein. Ditambah yang penting adalah Anda harus olahraga teratur. Dan olahraganya, olahraga yang membentuk otot. Bukan yang berlebihan ya, bukan yang angkat beban sampai berpuluh-puluh kilo. Enggak, yang penting ototnya terjaga. Di usia 50-60 ototnya terjaga, makanannya dijaga. Jangan yang tinggi kolesterol, jangan yang tinggi lemak jahat. Karena itu akan menyumbat aliran darah. Pasti gairah Anda akan tetap terjaga. Terima kasih banyak dokter.